Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Mayuramedia yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal tujuh tanda kamu sedang naik level secara spiritual. Lantas, apa sajakah tanda-tandanya? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai. Agar segala informasi yang kami sajikan, tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Dalam perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan dinamika dan tantangan, kita sebagai manusia tidak hanya berupaya untuk bertahan dan mencapai tujuan material saja, tetapi juga mencari makna yang lebih dalam-dalam eksistensi kita. Spiritualitas, sebagai aspek fundamental dari kehidupan, seringkali menjadi titik tolak bagi pencarian makna tersebut. Namun, dalam perjalanan spiritual ini, tidak jarang kita mengalami kebingungan dan ketidakpastian tentang apakah kita benar-benar berkembang atau sekadar berputar di tempat. Pada saat kita berbicara tentang spiritualitas, kita tidak hanya merujuk pada praktik-praktik keagamaan atau meditasi semata, tetapi lebih kepada kesadaran akan diri kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Proses ini seringkali tidak terukur, dan banyak orang mungkin merasa bahwa pertumbuhan spiritual adalah hal yang abstrak, sulit untuk didefinisikan, atau bahkan sulit untuk dirasakan. Namun, ada tanda-tanda tertentu yang dapat kita kenali sebagai indikator bahwa kita sedang mengalami kenaikan level secara spiritual. Mungkin Anda pernah merasakan momen-momen tertentu dalam hidup yang memberi kesan mendalam, di mana segala sesuatu tampak lebih cerah, lebih berarti, atau lebih berhubungan satu sama lain. Perasaan ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Kita seringkali mencari cara untuk menafsirkan dan memahami perasaan tersebut, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sepenuhnya terjawab. Bagaimana kita tahu jika kita benar-benar sedang dalam proses naik level secara spiritual, dan apa tanda-tanda yang harus kita perhatikan? Dalam judul video kali ini, admin akan menjelajahi tujuh tanda signifikan yang menunjukkan bahwa Anda sedang naik level secara spiritual. Setiap tanda ini bukan hanya sekadar indikasi bahwa Anda mengalami pertumbuhan, tetapi juga merupakan cermin dari perubahan internal yang terjadi di dalam diri Anda. Masing-masing tanda ini menggambarkan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku Anda mulai bertransformasi seiring dengan peningkatan kesadaran spiritual yang Anda alami. Mengenali tanda-tanda ini tidak hanya penting untuk memahami perjalanan spiritual kita sendiri, tetapi juga untuk memberikan panduan bagi orang lain yang mungkin sedang menjalani pengalaman yang serupa. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi proses pertumbuhan yang sedang terjadi dan, pada gilirannya, membuat kita lebih siap untuk menerima pengalaman dan pelajaran baru yang akan datang. Di dunia yang semakin cepat dan penuh dengan distraksi ini, seringkali kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan kehilangan kontak dengan diri kita yang lebih dalam. Kesadaran akan pertumbuhan spiritual ini bisa menjadi pemandu yang membawa kita kembali ke jalur yang benar. Kita dapat melihat tanda-tanda ini sebagai cahaya penuntun di tengah kegelapan, sebagai pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dengan pengetahuan tentang tanda-tanda tersebut, kita juga dapat menjadi lebih peka terhadap perubahan yang terjadi di sekitar kita. Tanda-tanda ini membantu kita menyadari bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki makna dan tujuan dalam konteks perjalanan spiritual kita. Kita menjadi lebih terbuka untuk belajar dari setiap situasi dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Mungkin ada kalanya Anda merasa bingung atau bahkan kehilangan arah dalam perjalanan ini. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki ritme dan jalur unik mereka sendiri. Tidak ada yang benar atau salah dalam proses ini. Dengan mengenali tanda-tanda kenaikan level spiritual ini, Anda dapat lebih memahami diri Anda dan perjalanan yang sedang Anda jalani. Oleh karena itu, mari kita mulai menjelajahi tujuh tanda tersebut dengan lebih mendalam. Tanda-tanda ini akan menjadi jendela bagi kita untuk melihat bagaimana kita dapat terus tumbuh, belajar, dan mengembangkan diri dalam aspek spiritual. Kita akan menggali makna dari setiap tanda, serta bagaimana hal-hal tersebut dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Setiap tanda adalah pelajaran berharga yang dapat membantu kita memahami dan menghargai perjalanan yang kita jalani. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima informasi ini dengan terbuka, karena dengan pemahaman yang lebih dalam, kita akan lebih mampu merangkul setiap momen dalam hidup kita dengan penuh kesadaran. Dengan demikian, tanpa menunggu lebih lama lagi, admin akan mulai membahas tanda-tanda tersebut satu per satu. Semoga setiap penjelasan yang diberikan tidak hanya menjadi wawasan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi kita semua dalam perjalanan spiritual yang penuh makna ini. Berikut, 7 tanda kamu sedang naik level secara spiritual. 1. Perubahan dalam pola pikir Tanda pertama yang seringkali muncul ketika seseorang mengalami kenaikan level spiritual adalah perubahan mendasar dalam pola pikir mereka. Ini bukan hanya sekedar perubahan kecil dalam cara pandang terhadap hal-hal sehari-hari, tetapi sebuah perubahan yang mendalam tentang cara kita melihat kehidupan, diri kita sendiri, dan orang lain di sekitar kita. Seiring dengan meningkatnya kesadaran spiritual, seseorang mulai menyadari bahwa kehidupan tidak lagi hanya tentang mengejar tujuan-tujuan material seperti kekayaan, status, atau kesuksesan. Pola pikir yang sebelumnya mungkin terfokus pada pencapaian eksternal kini mulai bergeser ke arah pencarian makna yang lebih dalam. Pertanyaan-pertanyaan seperti, ya apa tujuan hidupku? Ya atau, ya apa makna sebenarnya dari keberadaan ini yang menjadi lebih dominan di pikiran seseorang yang sedang mengalami transformasi spiritual? Banyak orang yang melaporkan bahwa mereka mulai tertarik pada topik-topik yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan, seperti spiritualitas, filsafat, atau meditasi. Mereka merasa tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang alam semesta, energi, dan hubungan antar makhluk hidup. Proses ini seringkali disertai dengan rasa ingin tahu yang mendalam serta keinginan untuk menemukan kebenaran batin. Perubahan pola pikir ini seringkali membawa seseorang pada pencarian literatur dan ajaran-ajaran spiritual. Buku-buku tentang kebijaksanaan kuno, ajaran-ajaran agama, atau bahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan energi dan metafisika menjadi sumber inspirasi baru. Orang yang mengalami perubahan ini tidak lagi puas dengan jawaban-jawaban sederhana atau solusi instan yang ditawarkan oleh dunia materialistis. Mereka menginginkan penjelasan yang lebih mendalam, lebih menyeluruh, dan menyentuh esensi dari kehidupan. Namun, perubahan pola pikir ini juga bisa menimbulkan tantangan. Seringkali, seseorang yang mengalami perubahan ini akan merasa terpisah dari orang-orang di sekitar mereka. Keluarga, teman, atau rekan kerja mungkin tidak memahami perubahan dalam cara berpikir ini, dan ini bisa menyebabkan rasa keterasingan atau bahkan konflik. Namun, pada akhirnya, perubahan ini adalah tanda bahwa seseorang sedang berkembang dan beralih ke level kesadaran yang lebih tinggi. Perubahan ini juga seringkali disertai dengan kemampuan untuk melihat gambar besar dalam kehidupan. Hal-hal yang sebelumnya tampak seperti masalah besar sekarang terlihat sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar dan lebih penting. Seseorang mulai memahami bahwa setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan, adalah pelajaran penting dalam perjalanan spiritual mereka. Mereka mulai melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya dan belajar untuk mempercayai proses kehidupan. 2. Kesadaran akan energi sekitar Tanda kedua yang muncul ketika seseorang naik level secara spiritual adalah meningkatnya kesadaran akan energi yang ada di sekitar mereka. Ini adalah salah satu tanda yang paling mencolok karena seringkali disertai dengan perasaan fisik yang sangat jelas. Ketika seseorang mengalami peningkatan dalam kesadaran spiritual, mereka mulai merasakan bahwa segala sesuatu di dunia ini, baik yang hidup maupun yang tampaknya, jatidak hidup, memancarkan energi tertentu. Misalnya, kamu mungkin mulai merasakan bahwa setiap orang yang kamu temui memiliki energi yang unik. Beberapa orang mungkin membuatmu merasa tenang dan damai hanya dengan berada di dekat mereka, sementara yang lain mungkin memancarkan energi yang membuatmu merasa tidak nyaman atau gelisah. Pengalaman ini tidak terbatas pada orang saja. Kamu mungkin juga mulai merasakan energi tempat atau objek. Misalnya, ketika memasuki ruangan tertentu, kamu mungkin langsung merasakan apakah tempat tersebut memiliki jivibrasi, jiang positif atau negatif. Beberapa tempat bisa terasa menyenangkan dan penuh dengan energi positif, sementara tempat-tempat lain bisa terasa jiberat, ya atau penuh dengan energi yang tidak menyenangkan. Banyak orang yang mengalami perubahan ini juga melaporkan bahwa mereka mulai bisa membedakan antara energi yang dihasilkan dari emosi positif, seperti cinta dan kedamaian, dengan energi yang dihasilkan dari emosi negatif, seperti marah atau kebencian. Kesadaran ini memungkinkan mereka untuk lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan dan orang-orang yang mereka izinkan masuk ke dalam hidup mereka. Kesadaran akan energi juga seringkali membawa seseorang pada pemahaman yang lebih dalam tentang hukum-hukum energi, seperti hukum ketertarikan, di mana energi yang kita pancarkan akan menarik energi serupa ke dalam hidup kita. Seseorang yang naik level secara spiritual akan lebih sadar akan jenis energi yang mereka pancarkan, dan mereka akan berusaha untuk menjaga vibrasi mereka tetap tinggi dengan memelihara pikiran, emosi, dan tindakan yang positif. Menariknya, semakin tinggi kesadaran seseorang akan energi, semakin besar kemampuan mereka untuk memanipulasi atau mengelola energi di sekitar mereka. Ini bukan berarti mengontrol energi orang lain, tetapi lebih kepada kemampuan untuk melindungi diri dari energi negatif dan mengisi diri dengan energi positif. Orang yang berada pada level spiritual yang lebih tinggi seringkali mulai mempraktikan meditasi atau latihan energi seperti reiki untuk menjaga keseimbangan energi mereka. Namun, kesadaran energi ini juga bisa menjadi tantangan, terutama bagi mereka yang baru pertama kali mengalaminya. Seseorang mungkin merasa kewalahan dengan intensitas energi yang mereka rasakan, atau mereka mungkin merasa rentan terhadap energi negatif di sekitar mereka. Oleh karena itu, penting untuk belajar bagaimana melindungi diri dan menetapkan batas-batas energi yang sehat. 3. Rasa tidak tertarik dengan konflik Tanda ketiga dari kenaikan level spiritual adalah perubahan dalam cara kamu merespons konflik. Ini adalah tanda yang seringkali menjadi jelas ketika seseorang mulai merasakan kedamaian yang lebih dalam-dalam diri mereka sendiri. Ketika kamu berada pada level spiritual yang lebih tinggi, kamu akan merasakan bahwa keterlibatan dalam konflik atau drama tidak lagi sesuai dengan frekuensi energi yang kamu inginkan. Di masa lalu, kamu mungkin merasa bahwa memenangkan perdebatan atau membuktikan dirimu kepada orang lain adalah hal yang penting. Kamu mungkin merasa perlu untuk membela diri atau menyerang balik ketika ada orang yang menantang pandanganmu. Namun, seiring dengan pertumbuhan spiritualmu, kamu mulai menyadari bahwa konflik semacam itu hanya menguras energi dan tidak membawa kedamaian atau kebahagiaan sejati. Kamu mungkin juga mulai merasakan bahwa konflik, baik besar maupun kecil, adalah bagian dari dinamika dunia yang lebih rendah, di mana ego dan kebutuhan untuk menjadi benar seringkali mengambil alih. Di sisi lain, kamu sekarang lebih tertarik pada harmoni, pengertian, dan kedamaian. Ini bukan berarti kamu menghindari semua bentuk ketidaksetujuan, tetapi kamu mulai memilih pertempuranmu dengan lebih bijaksana. Kamu akan mulai merasa bahwa tidak semua hal perlu direspons dengan kemarahan atau frustrasi. Ada saat-saat di mana kamu akan memilih untuk diam, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu menghargai kedamaian batinmu lebih dari kemenangan dalam argumen. Kamu mulai memahami bahwa kedamaian sejati berasal dari dalam, dan tidak ada yang dapat mengambilnya darimu kecuali kamu mengizinkannya. Selain itu, kamu mungkin mulai merasakan empati yang lebih besar terhadap orang lain, bahkan terhadap mereka yang mungkin menantangmu atau tidak setuju denganmu. Kamu mulai menyadari bahwa setiap orang sedang menjalani perjalanan spiritual mereka sendiri, dan kadang-kadang konflik muncul karena ketidakseimbangan dalam diri orang lain. Dengan pemahaman ini, kamu lebih cenderung merespons dengan kasih sayang dan pengertian daripada dengan kemarahan atau kekesalan. Dalam banyak kasus, orang yang sedang naik level secara spiritual akan lebih memilih untuk menjaga jarak dari situasi atau orang-orang yang penuh dengan konflik. Mereka akan mencari lingkungan yang damai dan orang-orang yang membawa energi positif ke dalam hidup mereka. Jika sebelumnya kamu merasa perlu untuk berada di tengah-tengah drama atau konflik, sekarang kamu akan merasa lebih nyaman berada di tempat-tempat yang mendukung pertumbuhan spiritualmu. 4. Koneksi yang lebih dalam dengan alam Tanda keempat dari kenaikan level spiritual adalah meningkatnya koneksi yang lebih mendalam dengan alam. Ini adalah salah satu tanda yang paling kuat dan seringkali dialami oleh mereka yang sedang dalam perjalanan spiritual yang intens. Ketika kamu mulai merasakan hubungan yang lebih kuat dengan alam, itu bukan hanya sebuah kecenderungan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di luar ruangan, tetapi lebih kepada perubahan kesadaran mengenai tempatmu di alam semesta ini. Saat kamu naik level spiritual, alam tidak lagi hanya dilihat sebagai kumpulan objek atau landscape fisik yang indah. Sebaliknya, kamu mulai melihat alam sebagai cerminan dari energi batinmu sendiri. Pohon, lautan, sungai, langit, dan bahkan tanah yang kamu pijak mulai memiliki makna yang lebih mendalam. Kamu merasakan bahwa alam bukan sekadar lingkungan di luar dirimu, tetapi bagian dari keberadaanmu secara keseluruhan. Salah satu cara kamu bisa merasakan koneksi ini adalah dengan merasa lebih hidup ketika berada di alam. Mungkin kamu merasa lebih tenang dan damai ketika berjalan di hutan atau duduk di dekat sungai. Ini bukan hanya karena suasana yang sejuk atau udara segar, tetapi karena di alam kamu merasa terhubung dengan energi yang lebih besar dari dirimu sendiri. Alam bekerja sebagai tempat di mana energi batinmu dapat terisi kembali, membawa perasaan kedamaian dan keseimbangan. Pada saat koneksi ini semakin dalam, kamu mungkin juga mulai merasakan energi yang berbeda dari setiap elemen alam. Misalnya, kamu mungkin merasakan bahwa pohon-pohon memancarkan rasa ketenangan dan kebijaksanaan yang dalam. Kamu mungkin merasakan bahwa air, baik itu dalam bentuk sungai, hujan, atau lautan, memancarkan energi penyembuhan. Tanah yang kamu pijak mungkin memberikan perasaan kestabilan dan keamanan. Semua ini adalah tanda bahwa kamu mulai merasakan energi alam secara lebih mendalam dan menghargai peran setiap elemen dalam perjalanan spiritualmu. Bagi sebagian orang, koneksi yang lebih dalam dengan alam ini juga bisa membawa mereka pada perasaan tanggung jawab yang lebih besar untuk melindungi dan menjaga lingkungan. Kamu mungkin merasa terdorong untuk lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan, seperti perubahan iklim atau polusi. Ini terjadi karena semakin kamu merasa terhubung dengan alam, semakin kamu menyadari bahwa merawat bumi adalah bagian dari merawat diri sendiri. Kerusakan yang terjadi pada lingkungan juga dapat mempengaruhi keseimbangan energi batinmu. Selain itu, kamu mungkin juga mulai merasa lebih peka terhadap siklus-siklus alam. Perubahan musim, siklus bulan, dan fenomena alam lainnya menjadi lebih bermakna bagimu. Kamu mulai merasakan bahwa hidupmu terhubung dengan ritme alam ini, dan kamu merasa lebih seimbang ketika hidupmu selaras dengan siklus alami tersebut. Misalnya, saat musim gugur, kamu mungkin merasakan dorongan untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi melayani tujuanmu, sama seperti daun-daun yang berguguran dari pohon. Di musim semi, kamu mungkin merasa lebih energik dan siap untuk memulai sesuatu yang baru, sejalan dengan kelahiran kembali alam di sekitarmu. Koneksi yang lebih dalam dengan alam ini juga bisa meningkatkan rasa syukur dan penghargaanmu terhadap kehidupan. Setiap kali kamu menyaksikan matahari terbenam atau mendengar suara burung di pagi hari, kamu merasa diingatkan akan keindahan dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Kamu mulai melihat bahwa keajaiban ada di mana-mana, bukan hanya dalam hal-hal besar, tetapi juga dalam detail-detail kecil yang sebelumnya mungkin tidak kamu perhatikan. Ini adalah tanda bahwa kamu mulai hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi, di mana setiap momen dipenuhi dengan rasa kehadiran yang penuh dan penghargaan terhadap kehidupan. Secara keseluruhan, koneksi yang lebih dalam dengan alam ini adalah salah satu tanda yang paling jelas bahwa kamu sedang naik level secara spiritual. Kamu mulai memahami bahwa dirimu bukanlah entitas yang terpisah dari alam, tetapi bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar. Ketika kamu menyelaraskan diri dengan alam, kamu juga menyelaraskan dirimu dengan energi spiritual yang lebih tinggi. 5. Perubahan dalam hubungan dengan orang lain Tanda kelima dari kenaikan level spiritual adalah perubahan yang signifikan dalam hubunganmu dengan orang-orang di sekitar. Ini seringkali merupakan bagian yang paling menantang dari perjalanan spiritual, karena hubungan kita dengan orang lain merupakan cerminan dari hubungan kita dengan diri kita sendiri. Saat kamu naik level spiritual, kamu mulai merasakan bahwa hubungan yang dulunya tampak penting atau bermakna mungkin tidak lagi memberikan resonansi yang sama. Ini sering terjadi karena ketika kamu mengalami transformasi spiritual, frekuensi energimu meningkat, dan orang-orang di sekitarmu mungkin tidak selalu berada pada frekuensi yang sama. Ini tidak berarti bahwa kamu lebih baik dari mereka, tetapi hanya bahwa kamu bergerak menuju vibrasi yang lebih tinggi, sementara mereka mungkin masih berada di frekuensi yang berbeda. Salah satu hal yang sering terjadi adalah kamu mulai merasa kurang tertarik pada hubungan yang didasarkan pada kepentingan ego, drama, atau manipulasi emosional. Kamu mulai merasa bahwa hubungan semacam itu hanya menguras energimu dan tidak mendukung pertumbuhan spiritualmu. Akibatnya, kamu mungkin secara alami mulai menjauh dari orang-orang yang terlibat dalam pola-pola negatif ini, atau mereka mungkin merasa bahwa kamu telah berubah dan menjauh dari mereka. Proses ini bisa terasa menyakitkan, terutama jika kamu harus melepaskan hubungan yang sudah berlangsung lama. Mungkin ada perasaan kehilangan, kesedihan, atau bahkan rasa bersalah karena harus meninggalkan beberapa orang di belakang. Namun, penting untuk diingat bahwa ini adalah bagian dari proses spiritual yang alami. Ketika kamu naik ke level yang lebih tinggi, kamu tidak lagi cocok dengan frekuensi energi yang lebih rendah, dan kamu mulai mencari hubungan yang lebih mendalam, otentik, dan saling mendukung. Di sisi lain, kamu juga mungkin akan mulai menarik orang-orang baru ke dalam hidupmu. Orang-orang ini biasanya adalah mereka yang berada pada frekuensi energi yang sama atau lebih tinggi, yang mendukung perjalanan spiritualmu. Mereka mungkin adalah individu yang juga sedang menjalani perjalanan spiritual mereka sendiri, dan kalian bisa saling berbagi pengalaman, wawasan, dan kebijaksanaan. Hubungan dengan orang-orang seperti ini terasa lebih tulus, lebih mendalam, dan lebih bermanfaat secara spiritual. Selain itu, perubahan dalam hubungan ini juga seringkali disertai dengan peningkatan empati dan pengertian terhadap orang lain. Kamu mulai melihat bahwa setiap orang sedang menjalani perjalanan hidup mereka sendiri, dan bahwa tantangan atau konflik yang mereka alami adalah bagian dari pertumbuhan mereka. Kamu lebih mampu melihat orang lain dengan mata kasih sayang, tanpa terlalu terpengaruh oleh tindakan atau kata-kata mereka. Ini membuatmu lebih mampu memberikan ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri, tanpa merasa perlu untuk mengubah atau mengontrol mereka. Perubahan hubungan ini juga dapat mempengaruhi hubungan keluargamu. Mungkin ada dinamika keluarga yang dulu terasa sulit, tetapi sekarang kamu mulai mendekati situasi tersebut dengan lebih banyak kedewasaan spiritual. Kamu mulai memahami bahwa keluargamu adalah bagian penting dari pelajaran yang kamu hadapi dalam hidup, dan meskipun ada perbedaan, kamu mampu melihat mereka dengan kasih sayang dan penerimaan yang lebih besar. Sebagai bagian dari perjalanan spiritualmu, kamu juga mungkin akan merasa terdorong untuk memperbaiki atau menyembuhkan hubungan lama yang pernah terluka. Ini adalah bagian dari penyembuhan batin yang seringkali muncul saat kamu naik ke level spiritual yang lebih tinggi. Kamu merasa bahwa untuk bisa bergerak maju dengan bebas, kamu perlu melepaskan dendam, rasa sakit, atau kebencian dari masa lalu. Proses ini bisa memakan waktu, tetapi itu adalah langkah penting menuju kebebasan spiritual yang sejati. Pada akhirnya, perubahan dalam hubungan dengan orang lain ini adalah tanda bahwa kamu sedang beralih dari pola interaksi yang didorong oleh ego menuju hubungan yang lebih spiritual dan penuh kasih. Kamu mulai memahami bahwa hubungan yang benar-benar bermakna adalah yang didasarkan pada saling dukung, saling pengertian, dan saling pertumbuhan. Ini adalah salah satu aspek paling penting dari kenaikan level spiritual yang menunjukkan bahwa kamu telah mencapai tahap kesadaran yang lebih tinggi. 7. Perubahan dalam persepsi waktu Tanda ketujuh dari kenaikan level spiritual adalah perubahan dalam persepsi waktu. Ketika seseorang mengalami kenaikan dalam kesadaran spiritual, cara mereka memahami dan merasakan waktu dapat mengalami transformasi yang signifikan. Hal ini seringkali menjadi salah satu pengalaman yang paling menarik dan unik dalam perjalanan spiritual. Saat kamu naik level secara spiritual, kamu mungkin mulai merasakan bahwa waktu tidak lagi menjadi batasan yang kaku. Banyak orang melaporkan bahwa saat mereka terlibat dalam praktik spiritual seperti meditasi atau kegiatan yang sangat mereka cintai, mereka mengalami apa yang dikenal sebagai jizona waktu. Dalam pengalaman ini, waktu tampak berjalan lebih lambat atau bahkan tidak terasa sama sekali. Momen-momen tertentu bisa terasa seperti mereka berlangsung selamanya, sementara saat-saat lain mungkin berlalu dengan sangat cepat tanpa kamu sadari. Pengalaman ini seringkali terjadi ketika seseorang berada dalam keadaan di flow, di mana mereka sepenuhnya terlibat dan hadir dalam momen saat ini. Dalam keadaan ini, kekhawatiran tentang masa lalu atau masa depan tanpa hilang, dan satu-satunya hal yang ada adalah pengalaman saat ini. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga dalam perjalanan spiritual, karena mengajarkan kita untuk hidup dalam momen sekarang dan menghargai kehadiran kita di sini dan sekarang. Ketika kamu mulai menyadari perubahan ini, kamu mungkin juga merasakan bahwa masa lalu dan masa depan tidaklah terpisah dari saat ini. Banyak tradisi spiritual mengajarkan bahwa semua waktu adalah satu kesatuan. Pengalaman, pelajaran, dan kenangan dari masa lalu dapat terasa hidup dalam diri kita, dan kita dapat memproyeksikan harapan dan keinginan kita untuk masa depan dalam setiap tindakan kita di saat ini. Dengan meningkatnya kesadaran ini, kamu mulai menyadari bahwa semua yang terjadi di hidupmu adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Perubahan persepsi waktu ini juga dapat membantumu untuk lebih memahami pentingnya melepaskan. Ketika kamu merasakan bahwa waktu adalah ilusi, kamu dapat mulai melepaskan rasa takut atau cemas tentang masa depan, serta penyesalan tentang masa lalu. Ini adalah pembebasan yang sangat kuat. Karena banyak orang terjebak dalam pola pikir yang terus-menerus khawatir tentang apa yang akan datang atau menyesali apa yang telah berlalu. Sebagai contoh, ketika kamu mengalami perubahan ini, kamu mungkin merasa lebih terbuka untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil risiko. Daripada merasa terikat oleh tenggat waktu atau tekanan dari lingkungan, kamu mulai melihat bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ini seringkali membawamu untuk mengambil keputusan yang lebih intuitif dan berdasarkan pada perasaan batin, bukan hanya pada pemikiran rasional atau kekhawatiran tentang hasilnya. Sebaliknya, beberapa orang juga melaporkan bahwa mereka mulai merasa lebih terhubung dengan siklus alami waktu, seperti perubahan musim atau fase bulan. Mereka mulai menghargai pentingnya setiap fase dalam kehidupan dan bagaimana setiap fase memiliki pelajaran yang berharga. Misalnya, di musim semi, kamu mungkin merasakan dorongan untuk memulai sesuatu yang baru, sementara di musim gugur, kamu mungkin merasakan kebutuhan untuk melepaskan dan menyelesaikan hal-hal yang tidak lagi melayani tujuanmu. Perubahan dalam persepsi waktu ini adalah tanda yang jelas bahwa kamu sedang berada pada jalur spiritual yang lebih tinggi. Ini mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang realitas dan eksistensi, dan menunjukkan bahwa kamu telah mulai menembus ilusi yang seringkali membatasi pandangan kita tentang dunia. Dengan menerima dan menghargai perubahan ini, kamu dapat mengalami hidup dengan cara yang lebih kaya, lebih bermakna, dan lebih penuh. Ketujuh tanda yang telah admin bahas mulai dari perubahan pola pikir. Kesadaran akan energi sekitar, rasa tidak tertarik pada konflik, koneksi yang lebih dalam dengan alam, perubahan dalam hubungan dengan orang lain, meningkatnya intuisi, dan perubahan dalam persepsi waktu, semua mencerminkan perjalanan mendalam menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Setiap tanda adalah petunjuk bahwa kamu sedang berkembang dan bertransformasi sebagai individu. Perjalanan spiritual adalah proses yang unik bagi setiap orang, dan tidak ada dua pengalaman yang sama. Namun, dengan mengenali tanda-tanda ini, kamu dapat lebih mudah memahami perubahan yang sedang terjadi dalam dirimu dan menafigasi perjalanan spiritualmu dengan lebih percaya diri. Setiap kali kamu merasakan salah satu dari tanda-tanda ini, ingatlah bahwa ini adalah sinyal positif dari alam semesta bahwa kamu berada di jalur yang benar. Teruslah mengeksplorasi, belajar, dan tumbuh, karena setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat pada pemahaman diri yang lebih dalam dan pada koneksi yang lebih kuat dengan semua yang ada di sekitarmu. Dalam perjalanan ini, penting untuk selalu bersikap lembut kepada diri sendiri. Kenaikan level spiritual bukanlah perlombaan, tetapi sebuah perjalanan yang penuh dengan pelajaran, penemuan, dan transformasi. Berikan dirimu waktu untuk merenungkan setiap perubahan dan nikmati setiap momen dari proses ini. Setiap tanda yang kamu alami adalah bagian dari perjalanan unikmu, dan setiap pengalaman membawa kamu lebih dekat kepada kebenaran yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.